Sayang, kamu jangan lupa ya, besok ada guru etika yang bakal ngajarin kamu tata krama. Guru, guru yang lain lagi. Aku mohon dong sayang, kamu lebih sabar ya. Please, jangan sampai kamu buat kesalahan kayak kemarin. Kanjeng ratu bisa marah. Untuk duduk di istana itu harus punya sopan santun dan tata krama. Nah, begini caranya. Kaki sedang-dang. Lutut ketemu lutut akan diri ke samping sedikit. Sembarangan megang-megang, enak aja. Ih, jangan pegang-pegang. Ya, abis itu guru. Ih, bikin kaget tau gak? Ya, aku janji deh. Kalau kamu mau belajar dan berusaha, aku pasti juga bakal belajar lagi di bengkel Pak Harun. Dan aku yakin, Reki pasti mau ngajarin aku. Jangan janji-janji. Kenapa? Soalnya, jujur aja nih ya, aku lebih suka liat kamu celemotan terigu di dapur daripada belepotan oli kalau lagi di bengkel. Lagian kalau kamu masak kan, kamu bisa masakin apapun yang aku mau. Ya kan? Kau membuatku gila, sayangku, kau membuatku gila. Sembah kau laku, aku membuatku kecewa. Apakah kau menghenti apa yang ku rasa? Kau tidak sanggup, kau tidak akan sayangku, sayangku. As you wish, my princess. Aku bakal ngelakuin apa aja buat kamu. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu.